Oknum TNI berinisial Pratuit mengamuk dan menendang warga di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Mei 2024, siang. Aksi ini sempat viral di media sosial dan berakhir kedua pihak berdamai. Tragedi ini bermula saat tiba-tiba seorang pria berseragam TNI menendang kepala warga yang berada di pinggir Jalan Dusun 1, Desa Jaharun Bay, Kampung Johar Baru, Kecamatan Galang, Deliserdang. Dia terlihat marah-marah kepada seorang warga yang tengah duduk di pinggir jalan tersebut. Suara keras dari personel TNI itu tidak direspon selawan bicaranya. Pria berseragam TNI itu lalu marah-marah sambil menjelaskan kondisi istrinya yang tengah hamil dua minggu. Jadi saya jelaskan secara singkat dulu. Memang benar itu prajurit saya kalau masalah kejadiannya itu spontanitas, tutur perwira seksi intelijen, pasi intel, yonif 121 macam kumbang kodam i Bukit Barisan, Kapten TNI Harry. Harry menjelaskan, saat itu Pratuit bersama istrinya hendak membeli makan. Pratuit sudah sempat menyalakan lampu mobil ke kanan dan posisinya sudah berada di tengah. Di saat yang sama, ada pengendara lain dari belakang menabrak anggotanya hingga terjatuh. Jadi si kawan ini nabrak, terjadilah tabrakan dan jatuh. Di situ istrinya mengeluh sakit, kan istrinya kondisi hamil. Abanglah kalau kira-kira istri abang tiba-tiba kecelakaan namanya suami spontan, katanya. Saat itu, lanjut Harry, orang yang menabraknya tidak merespons perkataan Pratuit dan hanya duduk. Hal tersebut yang diduga memicu kemarahan anggotanya sehingga menendangnya. Mungkin itu videonya kan gak lengkap dalam arti tendangannya itu gak kena kepala. Cuma nampak dia nendang aja. Gak kena kepala, ungkap dia. Hedy menjelaskan, dari kejadian itu dilakukan mediasi, sehingga kedua pihak saling meminta maaf. Pihak penabrak mengakui lalai berkendara. Dari pihak sana meminta maaf bahwasannya kelalaian dalam berkendara mengakibatkan keguguran si istri dari anggota TNI ini. Dari pihak kami pun minta maaf bahwasannya mungkin saat itu emosional kurang terkontrolnya emosional, katanya. Jangan lupa subscribe ya!